Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di video saya ada anggapan bahwa kalau kita lupa menurunkan rem tangan ada indikator lampu yang tetap menyala pada speedometer mobil kita pernyataan tersebut tidak sepenuhnya benar ya melainkan sebenarnya di dalam indikator tersebut ada beberapa sensor yang menempel saya contohkan seperti ini teman-teman kebetulan mobil saya mengalami trouble dan semoga trouble saya ini dapat menjadi pelajaran untuk kita semua bahwa lampu indikator itu mengindikasikan bahwa ada trouble atau terjadi sesuatu pada mobil kita misalnya kalau saya menyalakan seperti ini sekarang posisinya sudah on tapi mobil belum starter kita sekarang bisa lihat disini ada beberapa lampu yang menyala ya ini lampu injeksi oli ini biasanya ditujukan pada rem tangan dan ini ditujukan pada power steering jadi kalau kita starter harusnya lampu-lampu tersebut akan mati bismillahirrahmanirrahim oke sekarang tersisa indikator untuk rem tangan ada hal lain yang menunjukkan bahwa terjadi kerusakan pada mobil saya perhatikan ini lampu-lampu yang menyala kalau saya turunkan seperti ini ini sudah turun ya teman-teman tapi masih lampu tersebut tidak menyala artinya ada sesuatu yang terjadi pada mobil saya kalau dari analisa saya sepertinya ada sesuatu yang terjadi pada sistem pengereman saya yang paling simpel adalah bisa saja tabung dari minyak rem itu mengalami pengurangan yang cukup signifikan karena di dalam tabung tersebut juga ada sensor ya sensor tersebut juga mengarahnya pada lampu indikator yang ini teman-teman langsung saja kita cek dan kita lihat apakah benar-benar terjadi sesuatu pada rem saya oke disini kita akan turun ya mungkin dimatikan dulu mesinnya oke lalu kita buka kap mobil ya oke terlihat teman-teman disini tabung tempat penyimpanan dari minyak rem ada di batas minimal teman-teman ini batas min dan ini max harusnya tidak boleh seperti ini teman-teman ya harusnya dia harus tetap berada di posisi maksimal disini kalau kejadian seperti ini artinya ada kebocoran pada sistem pengereman saya kita akan menambahkan minyak rem dan kebetulan saya sudah membelinya Reston Brake Fluid tidak harus merek ini ya teman-teman kalian bisa menggunakan merek lain ini harganya cukup murah sekitar Rp27.000 kalau tidak salah tidak harus merek ini kalian bisa menggunakan merek lain juga kalau saya memang sudah kebiasaan pakai ini jadi ya biar sama jadi harus saya belikan juga yang satu merek oke langsung saja kita tambahkan kita tambahkan sampai batas maksimal oke sekarang sudah berada di posisi batas maksimal ini aja sudah cukup ya kalau mobil kalian seperti ini harusnya segera ke bengkel terdekat ya teman-teman untuk sementara kalian bisa menambahkan minyak rem sampai kalian temukan bengkel terdekat karena akan terjadi rem blong kalau ini sampai benar-benar habis oke sebagai pembuktiannya kita akan lihat lagi di bagian dalam apakah lampu tersebut hilang saat saya starter mobil oke rentangannya ditarik dulu perhatikan bismillahirrahmanirrahim oke sekarang lampu indikatornya yang tersisa adalah lampu indikator yang biasa sebagai penanda ini rem tangan harusnya karena posisi tadi sudah saya tambah dan sudah di atas batas maksimal harusnya lampu ini akan menghilang harusnya sudah mati ya saya turunkan oke benar disitu sudah mati jadi benar ya teman-teman bahwa lampu indikator tersebut yang posisinya seperti ini nah ini sebenarnya tidak hanya untuk penanda rem tangan belum turun tapi juga penanda bahwa sistem pengereman kita terjadi sesuatu atau terjadi trouble harga seperti ini murah ya teman-teman mungkin sekitar 27 ribu saya lupa harganya berapa 24.800 oke cukup murah ya kalian bisa beli sambil kalian mencari bengkel yang tepat untuk memperbaiki mobil kalian oke mungkin segitu saja share video saya hari ini semoga menambah wawasan kita bersama kalau ada sesuatu yang kurang dari ucapan saya kalian boleh tambahkan pada kolom komentar mungkin kalian punya informasi lain atau wawasan lain tentang lampu indikator tersebut sekian dari saya sampai jumpa di video saya selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati